jajaran di wilayahnya gitu ya. Nah ini adalah tadi untuk sisi teknikal di aplikasinya. Di sisi lain ketika kita menggunakan aplikasi yang baru ini nanti akan menjadi saldo awal di aplikasi Sakti di dalam sebuah laporan keuangan setiap transaksi itu harus memiliki dokumen sumber sebagai pendukung atas transaksi yang kita lakukan. Nah saldo awal ini Bapak-Ibu sekalian didukung dengan dokumen sumber berupa berita acara migrasi yang wajib disusun lalu di-upload ke Monsakti. Sehingga apa? Sehingga nanti Bapak-Ibu yang di Pusku dan di Polda itu tidak perlu meminta mana berita acara migrasinya Polres A, Polres B itu tidak perlu karena nanti dari Monsakti setiap user itu akan dapat mengakses berita acara migrasi ini. Nah mohon maaf untuk saat ini untuk berita acara migrasinya sepertinya masih bisa ditingkatkan lagi terlebih untuk modul GLP nanti sekaligus meningkatkan proses yang ada di sistemnya sekalian meningkatkan untuk pembuatan berita acara serta upload berita acara migrasi di aplikasi Monsaktinya. Nah untuk modul persediaan masih bisa ditingkatkan juga ada gap sebesar 15 persen saya rasa di beberapa kesatuan itu bisa mungkin habis ini bisa dilanjutkan untuk bisa menyusun berita acara migrasinya. Memang berita acara migrasi ini secara pelaksanaan transaksi itu tidak mempengaruhi. Jadi Bapak-Ibu misalkan tidak membuat berita acara migrasi, Bapak-Ibu sudah bisa bertransaksi di tahun 2022. Namun kalau kita nanti fokus ke transaksi berjalan terus kita lupa untuk membuat berita acara migrasi, takutnya nanti kita akan kesulitan atau terlewatkan untuk membuat berita acara migrasinya. Jadi nanti bisa sambil paralel transaksi tahun berjalan walaupun migrasi sudah selesai dilakukan, berita acara migrasinya ini bisa dilengkapi dan segera dilakukan upload ke Monsakti. Jadi untuk berita acara migrasi ini memang beberapa dokumennya butuh tanda tangan, mungkin memang butuh waktu. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa segera terselesaikan. Di modul GLP terutama ya, ini masih banget mungkin untuk bisa ditingkatkan, masih timpang dibandingkan di modul-modul yang lain. Baik, ini adalah terkait migrasi. Lalu yang kedua, kegiatan setelah pasca migrasi, kita punya hajatan berupa penyusunan LK. Sekarang tidak terasa sudah 14 Juli. Di tingkat starter paling lambat tanggal 22 Juli gitu ya. Di tingkat KL tanggal 31 Juli kalau tidak salah. Nah ini kita tinggal butuh waktu sekitar 2-3 minggu. Kita harus melakukan penyusunan laporan keuangan semester 1 tahun 2022. Padahal transaksi-transaksi tahun 2022 baru bisa kita lakukan setelah kita melakukan perekaman atau kita melakukan migrasi. Artinya kita setelah ini harus melakukan perekaman data transaksi aset dan persediaan yang sudah ada sejak Januari. Nanti Januari 2022 maksudnya. Jadi kita nanti harus rapelan transaksi nih Bapak-Ibu, apalagi yang belum selesai migrasinya itu mempunyai potensi untuk ketinggalan gitu ya atau repot untuk melakukan transaksi. Jadi yang untuk migrasi belum selesai, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan kecuali yang permasalahan memang masih ada di kami bulannya. Seperti tadi sebelum acara di Polda NTP, sepertinya ada yang masih bermasalah. Itu nanti memang harus dari kami yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun yang bisa dikejar dari sisi, apa namanya, Sacer, Polda, ataupun Pusko itu adalah terkait peningkatan apa yang sudah bisa diselesaikan. Jadi ini kami hitung dari yang bulannya sudah lepas dari kami. Artinya sudah kita pindahkan datanya dari Erekon ke Sakti. Jadi yang memindahkan datanya kan kami tuh ketika data kita pindahkan normal, itu bulan selanjutnya sudah ada di Sakti. Nah ini yang mungkin bisa dioptimalkan lagi. Kalau yang permasalahan-permasalahan terkait migrasi yang dari kaminya masih ada kendala, itu nanti seberapa besar Bapak Ibu meminta jajarannya untuk menyelesaikan itu, itu tidak akan bisa terselesaikan. Karena penyelesaiannya ada di kami. Dan di kami juga, kita kan di dalam proses migrasi ini kan juga harus hati-hati juga. Karena angka-angka ini menjadi titik awal. Kalau nanti sudah ada mutasi berjalan, titik awalnya salah, kita harus kembali. Takutnya kita harus merestart lagi tuh, transaksi tahun berjalannya harus diulang. Sehingga kita nanti malah kerja berkali-kali. Sehingga dari sisi kami ingin memastikan juga data-data yang kita migrasikan itu benar. Sehingga Sakti juga tidak bekerja dua kali. Nah, selanjutnya selain transaksi, itu nanti di Monsakti Bapak Ibu kita sediakan menu to-do list. Di mana menu-menu ini sebenarnya di Kementerian Keuangan pun juga dari tahun sebelumnya sudah mulai digunakan untuk suatu kegiatan Jumat bersih namanya. Kalau di Kementerian Keuangan. Jadi, menu-menu yang ada di to-do list itu harus bisa diselesaikan di setiap Jumat. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan aset yang belum dicatat, persediaan yang belum dicatat, penggunaan akun yang tidak sesuai biar bisa segera diralat. Jadi, dengan kita sistem single database saat ini, transaksi-transaksi Sakti itu bisa kita pantau, Bapak-Ibu sekalian. Nah, pemantauan itu menggunakan Monsakti ini. Kalau dulu misalkan staff di modul aset ditanya oleh pimpinannya, apakah transaksinya sudah diselesaikan semua? Begitu menjawab sudah, mungkin bisa jadi memang sudah, bisa jadi belum. Dengan Monsakti ini nanti sampai level pemimpinan itu bisa melihat pekerjaan di sisi satger, di sisi operator. Apakah pekerjaannya benar atau tidak? Jadi, apa-apa yang dulu itu dilaporkan aman, dengan Monsakti ini Bapak-Ibu bisa mengklarifikasi apakah benar yang disampaikan betul-betul aman, apakah benar, apakah sudah sesuai. Jadi, termasuk migrasi, kalau disampaikan apakah migrasi sudah selesai? Dulu mungkin bisa menjawab, oh sudah, padahal aslinya belum. Nah, dengan tulis Monsakti ini, teman-teman di pusku bisa melihat bahwa jajaran-jajaran mana saja yang belum selesai, yang kita tampilkan dengan warna-warni, biar lebih berwarna, melihat kalau ada yang hijau berarti selesai, merah itu berarti harus ada yang perlu diperhatikan. Nah, konsepnya itu sama Bapak-Ibu, di Monsakti ini nanti kita akan menampilkan apa-apa, transaksi-transaksi apa saja yang dulu ditemunya hanya saat penyusunan laporan keuangan. Jadi, misalkan dulu Bapak-Ibu kalau menemukan ada kesalahan, apa namanya, saldo yang tidak sesuai semestinya, seperti itu ya, itu dulu baru ketahuan setelah penyusunan laporan keuangan, setelah upload data ke Rekon LK. Nah, dengan kita single database, pada saat Bapak-Ibu bertransaksi, kita sudah bisa segera untuk menampilkan, apakah transaksi yang ditampilkan itu sesuai dengan semestinya atau tidak, melanggar ketentuan atau tidak. Walaupun kita tidak se-real time itu, tetapi kita minimal bisa menampilkan jauh lebih cepat. Bukan pada saat penyusunan laporan keuangan, tetapi mungkin paling cepat bisa 2 atau 4 jam setelah transaksi itu dilakukan, langsung kelihatan. Misalkan gini, kalau belanja persediaan, misalkan biasanya pakai akun 5218, kalau belanja aset pakai 53, misalkan Bapak-Ibu belanja aset nih, nggak pakai 53, dulu ketawanya saat penyusunan laporan keuangan. Nah, dengan monsekti ini, nanti dari awal saat teman-teman yang melakukan belanja di modul komitmen melakukan perekaman transaksi, itu langsung tertangkap di monsekti. Oh, ini ada ketidaksesuaian penggunaan akun. Sehingga apa? Jauh-jauh hari sebelum penyusunan laporan keuangan, Satker sudah bisa menindaklanjuti hal tersebut. Bahkan sebenarnya di aplikasi Sakti pun, itu sebenarnya sudah memvalidasi itu, bahwa kalau ada penggunaan akun yang tidak sesuai, itu sudah ada peringatannya, kalau sampai masuk ke to-do list, ada penggunaan akun yang tidak sesuai, artinya memang sudah sengaja untuk diterobos. Diterobos bahwa tetap dibelanjakan dengan akun yang tidak sesuai semestinya. Nah, nanti itu yang akan ditampilkan di monsekti, sehingga Bapak-Ibu bisa menindaklanjuti, apakah itu dengan mekanisme koreksi dan revisi, atau mekanisme lainnya. Nah, ini adalah kegiatan pasca migrasi yang berikutnya, yaitu tentu rekonsiliasi. Bapak-Ibu sekalian, rekonsiliasi di tahun 2022 ini, kita juga akan menggunakan monsekti. Jadi aplikasi yang Bapak-Ibu gunakan adalah Sakti dan Monsakti, sudah tidak banyak lagi. Dimana nanti Monsakti ini akan setiap hari menyandingkan antara data yang ada di Sakti dengan data yang di Span. Penyandingannya setiap hari, Bapak-Ibu, jadi misalkan hari ini tanggal 14 Juli, itu sebenarnya rekons itu sudah menyandingkan data sampai 13 Juli. Bayangkan kalau dulu Bapak-Ibu untuk tahu hasil rekonsnya itu, misalkan untuk rekons bulan Juli, ini baru tahu Bapak-Ibu nanti tanggal 1 Agustus. Dengan cara apa? Dengan cara Bapak-Ibu melakukan perekaman transaksi, lalu upload ke Erekon Elkart, lalu download Excel. Nah, di Monsakti nanti dengan cepat data-data ini bisa ditampilkan. Sehingga apa? Sehingga ketika berada rekonsiliasi, ketika akhir bulan atau awal bulan berikutnya, harusnya data-data Bapak-Ibu yang ada selisih itu tinggal sedikit, tinggal data-data akhir bulan. Sehingga Bapak-Ibu diharapkan ke depan itu tanggal 1, tanggal 2, itu sudah bisa mendapatkan hasil rekonsiliasi yang sesuai dengan ketentuan, di mana nanti ke depan, untuk rekonsiliasi ini kita tidak ada pandai tangan berita acara, di mana sistem nanti yang akan secara otomatis membuatkan berita acara, ketika data menurut sakti dengan data menurut sepan sudah sama. Jadi nanti berita acara juga otomatis dari sistem, sanksi juga otomatis. Kalau Bapak-Ibu sampai dengan periode rekonsiliasi tidak selesai, otomatis Bapak-Ibu akan punya status sakker terkena sanksi. Nah itu otomatis dari sistem semua. Sehingga diharapkan ke depan terkait data rekonsiliasi, Bapak-Ibu juga dari sisi kanwil ataupun pusku itu juga bisa memantau setiap hari. Nah selanjutnya tentu dengan kegiatan-kegiatan itu, saya akan menghasilkan laporan keuangan semester 1 tahun 2022 untuk yang kita di paling terdekat saat ini. Nah dari apa yang saya sampaikan tadi Bapak-Ibu sekalian, kita melihat beberapa isu utama terkait kegiatan penyusulan laporan keuangan semester 1 tahun 2022 ini. Yaitu yang pertama adalah bahwa nanti akan ada transaksi selama 6 bulan yang harus segera diselesaikan. Karena untuk kebutuhan penyusulan laporan keuangan semester 1 tahun 2022. Nah ini kalau Bapak-Ibu migrasinya sudah selesai, Bapak-Ibu sudah mulai bisa mencicil transaksi-transaksi 6 bulan yang baru kita lakukan setelah migrasi ini. Lalu Bapak-Ibu sekalian, isu berikutnya adalah terkait penyelesaian atau perbaikan data. Ada beberapa transaksi di mana tadi saya sampaikan, modul komitmen salah tuh milih kode barangnya. Sehingga ada ketidaksesuaian kode akun dengan kode BMN di mana hal itu juga harus bisa segera diselesaikan. Lalu berikutnya tadi juga sempat disinggung terkait yang masih terkena K3, itu nanti bukan berarti tugasnya selesai gitu ya. Kalau yang K3-nya sudah habis, sudah nggak ada permasalahan. Tetapi yang K3-nya per 31 Desember 2021 masih ada, itu nanti harus menyelesaikan dengan normalisasi di tahun 2022 di aplikasi Sakti. Ini khusus untuk yang K3-nya belum selesai di tahun 2021. Nah, selanjutnya adalah terkait isu kesalahan-kesalahan pemilihan barang yang terjadi di beberapa satger. Di mana kalau sudah ada kesalahan pemilihan barang, mau nggak mau di aplikasi Sakti ini saat ini harus dicatat sesuai dengan barang yang salah tadi Bapak-Ibu. Dicatat dulu, barang yang tidak sesuai, lalu setelah itu dilakukan koreksi perbaikannya. Jadi, hal ini kayaknya masih menjadi isu yang belum terbiasa untuk kementerian-kementerian lembaga yang lainnya juga, bahwa ketika ada salah pilih barang, maka sebenarnya karena kita tidak bisa kembali lagi untuk melakukan perbaikannya, silakan lakukan perekaman sesuai yang salah tadi, nanti bisa dilakukan perbaikan dengan mekanisme koreksi. Jadi, karena Sakti ini menjaga integritas data, sehingga nanti historis dari data itu mulai dari salah dan koreksi sehingga jadi benarnya itu terlihat. Kalau dulu kan taunya sudah angka yang benarnya saja. Nah, di Sakti ini kalau pernah ada kesalahan, maka kesalahan tersebut tetap ada, tetapi perbaikan tetap bisa dilakukan. Bukan berarti tidak bisa dilakukan. Nah, lalu ini adalah yang menurut saya sangat penting, terkait tutup buku atau tutup periode. Bapak-Ibu sekalian, bahwa untuk penyusulan LK itu, agar angka di modul aset tetap memiliki angka penyusutan semester 1 2022, itu wajib dilakukan tutup periode, sehingga terbentuklah angka penyusutan. Namun, Bapak-Ibu, tutup periode itu tidak sekedar menghitung angka penyusutan. Tutup periode itu, berarti Bapak-Ibu sudah merasa atau sudah memastikan bahwa transaksi-transaksi Bapak-Ibu sudah tuntas di periode yang ditutup. Misal, Bapak-Ibu melakukan tutup periode bulan 6, artinya Bapak-Ibu sudah bersiap untuk konsekuensi bahwa transaksi saya berikutnya adalah di bulan 7. Jadi, Bapak-Ibu tidak bisa menggunakan pola yang dulu. Dulu, Bapak-Ibu kirim data ke Rekon itu agar bisa segera dapat Rekon, dapat bar terlebih dahulu. Jangan khawatir, Bapak-Ibu, sekarang untuk dapat berita acara Rekon atau sekarang namanya surat hasil Rekon, itu tidak perlu tutup periode. Jadi, surat hasil Rekon untuk periode semester 1, itu bisa terbit kalau angka Bapak-Ibu sudah sama sampai di tingkat coanya. Jadi, Bapak-Ibu tidak perlu buru-buru. Kalau diminta tutup periode itu, bukan berarti Bapak-Ibu harus buru-buru tutup periode-nya. Jadi, kalau misalkan di KPPN, di Pembina, di Kementerian Keuangan, atau di Pusku minta untuk segera tutup periode, artinya Bapak-Ibu bukan segedar diminta tutup periode, tapi Bapak-Ibu diminta menyelesaikan transaksi-transaksinya sehingga Bapak-Ibu bisa tutup periode. Jadi, jangan diartikan tutup periode hanya sekedar sudah tutup. Tidak seperti itu ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu kalau tutup periode, berarti Bapak-Ibu sudah berkonsekuensi untuk melakukan transaksi berikutnya di periode berikutnya. Untuk itulah, Bapak-Ibu, di beberapa, apa namanya, saya juga melihat di beberapa satper di PA060, di Polres, itu ada beberapa yang minta buka periode ke kita, minta buka periode ke kita karena transaksinya ada yang belum direkam. Nah, itu sangat sulit gitu ya, Bapak-Ibu. Kita sekarang juga permintaan-permintaan itu sangat banyak dan kita juga melihat bahwa seharusnya tidak bisa seperti itu. Sehingga Bapak-Ibu, bagi yang belum melakukan tutup periode, itu diharapkan untuk tidak melakukan tutup periode sebelum transaksi-transaksi itu selesai dilakukan. Nah, bagi yang sudah tutup periode bagaimana? Nah, bagi yang tutup periode, sebenarnya khusus untuk modul selain aset tetap, kalau tutup periode-nya sampai bulan 6, itu masih bisa dibuka menggunakan modul GL dan pelaporan. Tetapi kalau modul aset tetap, kalau sudah ditutup, itu sudah final. Tidak bisa dibuka lagi gitu ya. Kenapa? Karena di modul aset tetap, di dalamnya ada perhitungan penyusutan, di mana itu secara sistem sangat berat. Kalau apa yang sudah dihitung, itu harus dihitung ulang untuk dikembalikan seperti itu, dulu ada cerita bahwa Sakti sempat pernah, apa namanya, hang gitu ya, tidak bisa diakses selama seharian, gara-gara proses buka periode ini. Sehingga kami mulai tahun lalu, ke semua kementerian termasuk kementerian keuangan, kita sudah menetapkan bahwa untuk modul aset, kalau sudah ditutup di bulan 6, tidak bisa dibuka lagi. Kalau modul lain masih bisa dibuka, tetapi untuk modul persediaan, kan sistemnya vivo. Jadi kita sistem perpetual, sehingga kita itu tidak bisa menyisipkan transaksi. Misalkan Bapak-Ibu sudah bertransaksi sampai bulan 6, sudah opnam fisik bulan tanggal 30 bulan 6, Bapak-Ibu mau transaksi persediaan tanggal 2 bulan 5, itu tidak bisa dilakukan. Nah, kalau kayak gitu gimana solusinya? Solusinya adalah, kalau ada yang transaksi yang ketinggalan, diberikan saja tanggal bukunya adalah tanggal sesuai tanggal terakhir transaksinya, yaitu tanggal 30 bulan 6. Tanggal dokumennya tetap, kita tidak merubah tanggal dokumennya, tetap tanggal 2 bulan 5. Nah, ini adalah kaitannya dengan tadi, transaksi-transaksi di Sakti itu kan punya user operator dan validator dan approval untuk modul aset, sedangkan modul persediaan itu punya user operator dan approval. Di mana kalau sudah di-approve, kalau sudah di-approve itu sudah tidak bisa dibatal-batal lagi. Nah, user approval itu kami harapkan bahwa bisa melakukan pengecekan atas apa-apa yang dilakukan oleh operator, sehingga dengan kehati-hatian kita harapkan transaksi-transaksi yang direkam adalah sesuai dengan semestinya. Apabila ada kesalahan, memang tidak bisa dibatal-approve, tapi saya kembalikan lagi bahwa nanti di Sakti itu sudah punya mekanisme-mekanisme koreksi yang dapat dilakukan oleh Sakti. Ini kira-kira Bapak-Ibu sebagai papanan pembuka. Berikutnya mungkin sebelum kita diskusi, saya ingin ini dulu yang Monsaktinya ya mungkin. Saya stop-stop dulu. Oke, untuk elemen Monsaktinya sudah kelihatan Bapak-Ibu sekalian? Sudah ya? Sudah, banyak. Ya. Nah, ini adalah tampilan di Monsakti. Bapak-Ibu nanti akan memiliki berbagai menu-menu yang sebelumnya ada di Erecon dengan tambahan menu yang dapat digunakan oleh Bapak-Ibu sekalian untuk memantau. Namanya Monsakti, monitoring Sakti. Jadi, Monsakti ini mengakses data Sakti tetapi untuk keperluan monitoring. Kalau transaksinya tetap ada di Sakti. Di Monsakti nggak ada transaksi-transaksi. Perekaman SPM, perekaman kuitansi bendahara, perekaman kontra, apapun itu semuanya di Sakti. Nah, transaksi-transaksi yang dilakukan di Sakti itulah yang dapat kita buatkan tools untuk memantau ketepatan penggunaannya atau kewajaran transaksinya atau monitoring transaksi yang sudah dilakukan apa saja. Itu ada di Monsakti. Termasuk migrasi, kita juga berikan di Monsakti ini agar apa? Agar seluruh pihak dapat memantau masing-masing transaksi di aplikasi Sakti yang dilakukan di jajaran-jajaran di bawahnya. Kita mulai dari to-do list terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kami nanti akan memberikan klaster gitu ya, to-do list utama dan yang tidak utama gitu. Utama itu artinya harusnya pada periode itu bisa diselesaikan. Kalau yang nggak utama sebenarnya itu apa namanya untuk jadi perhatian gitu ya. Tapi saat ini masih belum, jadi ini masih nyampur. Sebenarnya kita seperti ini menjadi to-do list utama kita gitu ya. Nah, nanti ini akan kita bedakan to-do list utama dan tidak yang bukan to-do list utamanya. Nah, Bapak-Ibu di level apa namanya Pusku, Kanwil, Satker ataupun kalau ABIP-nya di Polri itu juga akan nanti memiliki user ini yang bisa memantau setiap hari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sakti. Jadi misalkan gini. Misalkan, jadi ini nanti selain bisa diakses menggunakan satu user, nanti ini juga bisa diakses menggunakan user sakti ya. Loginya bisa pakai user sakti. Saya rasa teman-teman di Polda sudah beberapa sudah mulai menggunakan gitu ya. Nah, yang pertama adalah persediaan belum didetailkan. Nah, ini titiknya adalah bahwa BAST barang sudah dibuat. BAST dari komitmen sudah ada. BAST persediaan. Namun, modul persediaan belum melakukan pencatatan. Gitu ya. Jadi, nanti akan kelihatan di sini siapa-siapa aja yang belum melakukan perekaman transaksi persediaan. Ini, Pak, Polda semua. Ijin, Mas. Kok nggak bisa dibuka ya, Mas. Atau tulisnya, Mas, ya? Muter-muter, ya? Tidak rena. Ya, sebentar. Masih ini. Di level Polda masih belum muncul, ya? Ya, masih muter-muter, Mas. Baik. Nanti akan kita lihat, ya. Saya jelaskan dulu, nanti Bapak-Ibu, kalau di sisi diskusi, nanti kita akan lihat di masing-masing kayak gimana, ya. Ya, ini harusnya nanti ini bisa dibuka, gitu ya. Cuman memang, saya juga sampaikan yang sering kali berkomunikasi dengan Bu Fitri, ya. Apa namanya, bahwa, apa, penggunaan menu ini memang kita baru menyiapkan, gitu ya. Baru menyiapkan dua hari lalu, gitu lah, ya. Kita juga butuh feedback, butuh, apa namanya, masukkan kalau ada beberapa menu yang mungkin ketika diakses itu muter-muter, dan seterusnya. Nah, itu kita memang masih ada beberapa tahap perbaikan. Yang jelas, menu ini nanti adalah akan menampilkan beberapa persediaan yang belum dibetailkan. Sebenarnya, selain dari sisi Monsakti, kalau dari sisi Sapti, itu juga bisa melihat di aplikasi Saktinya. Tetapi kalau untuk level-level atas, itu baru bisa melihat di menu Monsaktinya. Lalu yang kedua, ini nanti adanya ketidaksesuaian akun, gitu ya. Adanya ketidaksesuaian akun antara akun persediaan dengan akun belanja persediaannya. Nah, ini nanti juga yang harus ditindaklanjuti. Tapi nanti kita coba lihat, biar lebih real, ini adalah data untuk Satker seluruh Indonesia. Ada 1 juta data, 18 ribu data. Nanti Bapak-Ibu juga akan kelihatan itu adalah data-data yang ada di wilayahnya. Nanti saya minta tolong untuk yang menggunakan user Kusku untuk bisa melihat, gitu ya. Lalu, aset belum dididalkan artinya ada aset-aset atau pencatatan pembelian BIST aset yang modul aset tetapnya belum melakukan perekamannya. Nah, ini adalah gambaran singkat lah ya. Kira-kira menu-menu yang bisa Bapak-Ibu gunakan untuk melihat oh, Polres ini masih belum mencatat apa, gitu ya. Atau Polda ini belum mencatat apa. Ini bisa kelihatan di turut tulis ini. Polres ini harus melakukan ralat akun karena akun yang digunakan salah atau Polres ini harus reklask kode barang apa namanya asetnya karena pencatatan asetnya salah nanti kelihatan juga di menu ini. Lalu, menu berikutnya Bapak-Ibu sekalian adalah menu Rollout Sakti. Ini yang sudah biasa Bapak-Ibu gunakan. Jadi, di menu Rollout Sakti ini nanti ada beberapa menu kesiapan terkait konfigurasi kesiapan user pelaporan ini kelihatan semuanya. Di menu ini, misalkan di kesiapan user ketika dia di apa yang lainnya, di Bapak-Ibu itu kosong itu artinya Bapak-Ibu sudah siap semua, gitu ya. Kita coba lihat di BA 060 apakah masih ada yang tidak lengkap, gitu ya Bapak-Ibu. Ini masih ada ternyata Bapak-Ibu usernya yang kurang. Ini mau langsung dibahas atau seperti apa? Ini di Entel Kampolda Lampung ini validator asetnya masih kurang nih. Ini ya, cara bacanya gitu. Jadi, nanti kalau mau bertransaksi dia tidak akan bisa untuk asetnya. Karena aset itu butuh divalidasi dan di-approve. lalu Polres Metro Tangerang Kota ini user approval-nya juga belum ada. Ini nanti juga sama modul asetnya dia akan terhambat. Bitku Polda D.I.Y. user approval persediaan sama approval asetnya juga belum ada. Ini tidak akan bisa bertransaksi tahun berjalan untuk aset persediaannya. Migrasi juga mungkin saja terhambat nih kalau nggak ada user approval persediaannya. Ini ada lagi di lantas Polda Jatim approval asetnya juga belum ada. Nanti bisa terhambat untuk transaksi tahun berjalannya. Ini ada lagi Polres Maros ini operator user asetnya belum ada. Ini tentu pasti tidak bisa migrasi juga. Migrasi asetnya pasti terhambat kalau seperti ini. Lalu di Trash Crimsus Polda NTT ini approval persediaan dan approval aset nggak bisa. Ini pasti tidak bisa melanjutkan transaksi migrasi modul persediaannya. Kita di sini dulu deh. Ada yang perlu didiskusikan Bapak-Ibu sekalian atau jangan-jangan usernya sudah ada tetapi ada permasalahan apa gitu misalkan. Berkait kesiapan ini. Silahkan silahkan kawan-kawan di jajaran para kasudit dan para operator penyusun lapu kalau ada persoalan daripada nanti kita nggak bisa migrasi tidak bisa melaksanakan transaksi silahkan ditanyakan apa yang kira-kira menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemahaman untuk konsakti ini. approve. Silahkan silahkan Tangerang Kota ada nggak Tangerang Kota itu? Tangerang Kota monitor Tangerang Kota Bitku Polda Diy Bitku Polda Diy Siap Pak Silahkan ditanyakan ini kok masih merah itu kenapa itu siap Pak nanti kami cek Pak ini siap saya tanyakan ini yang ini ya Pak approval untuk persediaan sama aset ya siap siap Pak terus ditelantas Polda Jatim ini terjadi pergantian pejabat oh siap akan dilajukan ke KPPN sudah diajukan KPPN ya sudah siap nanti kami akan tujukan ke Pak Pak di Tangerang Kota oke untuk Polres Maros ingat tanggal loh mas pendali tanggal loh mas waktunya mepet soalnya tadi pagi izin untuk Polres Maros sudah diajukan tadi pagi di KPPN oke oke terima kasih di Krimsus Polda Nusa Tenggara Timur siap dan untuk berkas pengajuannya belum ditara tangani sama di Reskrimsus segera ya diajukan ya soalnya siap 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 Alhamdulillah ya berarti ini ya apa namanya sebenarnya sudah disiapkan ya ya ini approval juga sama ya ini sebenarnya operator sama approval ini sama pentingnya gitu kalau gak ada approval juga nanti transaksi perjalanan Pak Anja Pak Anja numpang tanya Pak Anja boleh gak approval itu orang kedua gitu Pak karena ningkat waktu itu masalahnya kendali waktu tahun pertama biasanya kegiatannya sibuk gimana Pak Anja penjelasannya jadi sebenarnya validator dan approval itu tidak harus apa namanya pejabat tertentu gitu ya misalkan harus apa kapitku atau harus atau pejabat yang lain gitu ya jadi di sistem ini sebenarnya approval itu paling gak itu misalkan seniornya gitu ya sehingga apa tujuan di aplikasi ini adalah approval itu bisa mengecek pekerjaan operator gitu jadi apa namanya sehingga atas perekaman-perekaman yang sudah diiproofkan gak bisa dibatalkan jurnal langsung terbentuk itu langsung apa namanya menambahkan angka di laporan keuangan nah dari situlah maka konsep approval ini sebenarnya tujuannya adalah agar perekaman-perekaman yang dilakukan operator itu ada yang melakukan checks and balance-nya ada yang melakukan pengecekan nah terkait siapa yang melakukan pengecekan itu di kami tidak ada ketentuan harus pejabat apa gitu ya itu kita serahkan sepenuhnya kepada KL atau saturnya makanya SK untuk apa namanya penetapan user-user sakti itu adalah SK KPA jadi kita serahkan hanya mungkin batasan kami misalnya gini operator persediaan gak boleh mengangkap approval persediaan dong karena nanti kan gak ada pengecekannya jadinya kan operator aset juga gak bisa merangkap validator aset gitu kan tapi operator persediaan bisa melangkap operator aset atau operator persediaan bisa merangkap validator aset misalkan bisa-bisa aja seperti itu asal ketika level usernya itu berbeda itu di modul yang berbeda juga gitu Pak jadi dari kami tidak ada ketentuan bahwa harus pejabat level tentu di user validator ataupun approval Bapak makasih Mas Anja sepertinya kalau di Polri kasusnya memang kebanyakan karena approvernya itu KPA dan KPA-nya mungkin sibuk atau kurang keberanian dari staff gitu kan sepertinya disitu kebanyakan kemudian yang untuk Intel Polda Lampung sama Krimsus NTT ini sudah lama sekali ini gak berubah-berubah Ferdi sama Rohman kalau yang nomor 2 3 4 5 itu baru tapi kalau nomor 1 sama 6 itu sudah lama tapi tidak berubah warna merahnya Lampung ada gak monitor gak Mas Roman ada ikut gak Lampung 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 monitor Pak Kabitnya ikut gak Pak Kabitnya Mas Roman Lampung oke lanjut Pak Anja makasih Pak Anja baik kita step by step untuk melihat kondisinya seperti apa pada intinya tools ini sangat membantu sangat membantu kalau kita gunakan intinya kalau kita gunakan kita membantu bahwa apa aja sih sebenarnya kendala-kendala yang ada di wilayah kita sehingga bisa kita dengan cepat untuk memastikan apakah kendala itu bisa diselesaikan dengan cepat atau tidak salah satunya adalah terkait user ini lalu yang kedua referensi kalau referensi WAKPB ini apa namanya tidak ada masalah ya karena referensi-referensi ini kemarin sudah kita tambahkan secara otomatis dari sistem nanti Bapak Ibu kalau WAKPB-nya merasa bunyinya gak seperti itu mau disesuaikan nanti admin saktinya bisa menyesuaikan tapi sebenarnya kalau dari sisi penyesuaian itu bisa dilakukan kapan saja sih yang penting WAKPB ini lengkap itu nanti satger bisa melakukan kita bisa melakukan migrasi atas satger-sat tersebut nah ini sekarang sekarang kita lihat progres migrasi tadi yang saya sampaikan yang sudah cukup besar gitu ya di kepolisian nah ini kita lihat dari yang persediaan biar nanti bisa kita lihat langsung ya apa namanya yang memiliki kendala kendalanya apa gitu sehingga setelah yang migrasi baru kita nanti bahas untuk transaksi berjalannya gitu sebentar ya ini mohon maaf ya kalau Bapak Ibu waktu mengakses sakti masih agak lambat-lambat kami saat ini sedang memayakan untuk menambah ininya apa namanya servernya karena kita cukup kaget juga nih penggunaan saktinya di akhir-akhir ini sangat ini apa banyak sekali gitu ya saran panjang mungkin bandwidthnya ditambah bukan servernya kagetan dipakai sama 1419 saktir se polri ini ya itu udah remote lagi tambah dari saktir lain gitu Pak iya jadi kita sudah apa namanya tambah ini ya sih bukan ini ya kita tambah RAM dan apa namanya jumlah apa jumlah servernya gitu kita tambah beberapa ini biar lebih cepat gitu terima kasih sarannya ini kita lihat ya untuk yang apa namanya nah ini kan semua ya kebanyakan ya tapi kalau kita lihat memang persediaan sudah banyak yang hijau gitu ya nah ini mungkin yang apa namanya belum upload ini bisa diselesaikan segera ya ada beberapa polres nih polres Sigi Maluku Barat gitu ya kan kelihatan ya kalau belum ada BI ini nanti belum melakukan upload berita acara migrasinya dan ini banyak sekali itu ya terus yang persediaan kayaknya sudah ini ya sudah selesai semua ya yang belum diproses sistem ada enggak ya dan ini anong 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 Terima kasih. 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 Bapak-Ibu itu nanti yang ini, ini cepat ya ini cepat ini awalnya doang yang lama nah ini kan contohnya ya di Polri udah beberapa udah dapet ini nih udah dapet apa namanya berita acara Rekon nih SHR, kenapa? karena dia gak ada TDK-nya di sini, di dua ini kalau dia nanti yang ini nanti menyelesaikan ini menyelesaikan, misalkan Rungkit Pusdik Bimob ini menyelesaikan dia nanti 02 di sini dia nanti di sini juga akan otomatis nah update-nya itu kalau Bapak-Ibu sudah perbaikan di sakti itu kita nunggu sekarang ya, itu kita masih nunggu 24 jam, kita ingin percepat tapi nanti kita sambil melihat kondisi-kondisinya nah ini kalau dulu di apa namanya, di Rekon itu harus download Excel kalau Bapak-Ibu kalau mau lihat detail misalkan ini nih yang nomor 2 ini masalahnya apa sih? tinggal di download di sini nih gitu ya nanti Excel-nya kayak yang waktu di Rekon boleh coba diklik kalau mau Bapak yang di 233-nya hello ya mas diklik di TDK detailnya ya untuk lihat misalkan Polres mana itu Polres Sigi lah di angka 51-nya itu bisa diklik ini mas oh ini ya nah ini apa namanya kayak gini nih misalkan 8.430.000 nih mohon maaf sebentar yang 8.430.000 agak ke atas dikit boleh gak? tadi yang 8.430.000 yang di atas tadi nah selain bisa dibaca dari monitoring ini sebenarnya juga bisa di download Excel-nya ya boleh ke atas dikit oke stop sini dulu masih gerak ya enggak naik sekali lagi mana tolong Bu naik naik sekali lagi aja nah hop nah ini misalkan angka 8.430.000 ini ya dengan yang ini ini kan sebenarnya sama nih cuma beda ada beda sedikit di tanggalnya gitu ya ya kan ini bisa di apaikan nanti dilihat yang selisih-selisihnya apa selisih-selisihnya aja apa aja yang menyebabkan itu menjadi selisih gitu ya yang menjadi selisih itu nanti kalau ada yang belum dicatat bisa dicatat tapi ternyata beda tanggal ini misalkan kondisinya adalah karena lewat bulan itu kan bikin TDK COA misalkan gini setoran itu dicatat oleh Satker tanggal 30 bulan 6 gitu ya namun disini belum ada nih kenapa belum ada karena mungkin dia sebenarnya setoran tanggal 1 bulan 7 gitu nah itu kan menjadi TDK tuh menjadi ada selisih nah sebenarnya kalau Satker itu memang apa namanya bisa menyesuaikan tanggal itu sesuai dengan di mana di di span itu nanti bisa menyesuaikan di tanggal 1 bulan 7 namun namun sebenarnya Satker juga berhak untuk mengakui sebagai tanggal 30 bulan 6 karena apa karena mungkin uangnya memang sudah keluar di tanggal 30 bulan 6 yang saya sampaikan adalah kalau TDK COA itu udah nol dia terbit otomatis berita acara rekod kalau ini tidak TDK COA nanti tidak punya berita acara nah di menu Satker itu nanti ada kolom untuk melakukan pengajuan rekod pengajuan rekod itu ada jadi pengajuan rekod ini hanya dilakukan kalau memang selisihnya itu memang selisih yang kita anggap wajar terjadi dimana itu nanti bisa diajukan rekod tetap dapat surat dasi rekonsiliasinya namun harapan kami adalah bahwa yang mendapatkan surat dasi rekod itu hanyalah untuk Satker-Satker yang sudah tidak ada TDK-nya kalau bisa permasalahan-permasalahan selisih itu bisa diselesaikan baru mendapatkan surat dasi rekonsiliasinya jadi tidak perlu mengajukan rekod ke KPPN jadi saat ini menu pengajuan rekod hanya untuk kalau yang selisih tapi kita paksakan untuk dapat surat dasi rekod pada intinya seperti itu dan KPPN menyetujuinya karena KPPN juga menganggapnya itu sebagai hal yang normal bahwa selisih itu memang tetap harus terjadi itu kira-kira sekilas terkait rekonsiliasi selanjutnya kita mungkin buka sesi diskusi ya Bapak-Ibu sekalian Mas Anja boleh saya tanya mumpung lagi buka ini yang share screen-nya Pusku ini kan kemarin juga yang saya tanyakan ke Pak Krishna kalau kita misalnya menghindari TDK dengan merubah tanggalnya biar sama dengan yang ada di Sakti itu caranya gimana? katanya udah nggak bisa kalau kita udah nginput untuk menghapus membatalkan supaya mengurangi TDK gimana Mas? nah sebelum apa kita akan menghapus itu Bu kita ke ini dulu deh apa namanya ini ada kaitannya dengan LPG nggak nanti kalau di Satger Polri Bu? ada ada karena di LPG mengikuti tanggal bayar kalau kaitannya kalau kaitannya dengan LPG nah kasih nama-nya kasih nama disitu terlalu bagaimana Pak? bagaimana di mana Halo Mas Suara masuk Mas Anja Iya mohon maaf ya Sinyalnya disini agak berbeda Di Ambon ya Mas ya Mas Anja itu kan jadi malu bukan Mas Iya Bapak Kemarin saya terpaksa Beli kartu baru disini Karena ternyata kartu asis gak ada Sinyalnya gangguan disitu Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian Jadi Saya mohon izin menjelaskan yang tadi Bapak Ibu Jadi memang konsep sekarang itu Memang bukan sekarang ya Dari dulu waktu sebelumnya itu kan juga gitu Memang gak ideal Karena di Apa namanya di Apa Pencatatan setoran itu yang masuk kas negara itu punya tanggal setor dan tanggal buku kan gitu ya Setoran di atas jam 2 kalau gak salah sekarang itu tanggal bukunya hari berikutnya gitu ya Nah tentu Apa namanya Untuk Spanya itu akan ngakui hari berikutnya Tapi Satger kan gak mau Uangnya udah keluar kan gitu Di tanggal sebelumnya tadi gitu ya Nah sehingga hal itu memang sekarang Kita saat ini memang sudah mulai mempertimbangkan agar Kita kan semuanya sudah serba Kalau uang masuk saat itu juga sebenarnya sudah bisa dibukaan saat itu juga Walaupun sampai jam 12 malam Kita memang sekarang sudah mengajukan konsep bahwa agar tanggal dokumen dan tanggal buku itu sama Tanggal setor dan tanggal buku itu sama Nah kondisi saat ini kan belum seperti itu Sehingga nanti Memang salah satu harus ada yang ngalah nih Kalau TDKnya gak mau ngalah LPGnya ngalah Kan gak mungkin LPGnya nanti angkanya gak sesuai Kalau LPGnya gak mau ngalah berarti TDKnya yang ngalah sekarang Jadi kalau kondisi yang saat ini yang menurut saya gitu ya Menurut kami itu Mending TDKnya yang ngalah Toh bulan berikutnya juga udah sama lagi gitu kan Jadi itu nanti yang penting di level satger Nanti ketika ada TDK pastikan bahwa TDK itu penyebabnya adalah Yang hanya transaksi beda tanggal buku Jangan sampai nanti ada TDK-TDK lain yang ikut apa namanya Ikut numpang gitu kan Maksudnya ternyata ada masalah-masalah lain gitu ya Nah pastikan misalkan selisihnya adalah TDK rupiah juga akhirnya Selisihnya misalkan 10 juta Pastikan 10 juta itu memang adalah transaksi tanggal 30 Juni Yang baru terbukukan di 1 Juli Jadi nanti sepertinya tetap dibiarkan TDK bu Tapi nanti satger bisa mengajukan rekon ke KPPN gitu Baik mas seumpama nih mas seumpama Mengikuti yang alternatif kedua Kita mengikuti datanya tanggal buku Emangnya bisa dirubah ya mas Kalau udah ke input nih Udah ke input tanggal 22 nih Ternyata tanggal bukunya yang satunya 23 Kita mengikuti 23 Bisa gak mas itu kita batalkan Karena ada satger udah mencoba gak bisa katanya mas Iya mas Yang pertama kalau bedanya cuma satu hari di bulan yang sama Gak perlu kita ubah-ubah lagi gak apa-apa Cuali memang pengen bersih banget di detail ya Jadi kalau kedua Kalau mau ubah itu memang Apa namanya Gak bisa pakai menu ubah Ini di modul bendahara Untuk pencatatan ini Tidak bisa menggunakan ubah Tapi dengan cara apa Dihapus terus direkam lagi Nah effortnya kan lumayan tuh Takutnya waktu ngerekam lagi nanti salah lagi gitu ya Tapi sebenarnya untuk setoran itu Sekarang itu pencatatan setorannya itu Sudah ada yang agak semi otomatis gitu Jadi gak perlu nginput satu per satu Tapi bisa ngambil data dari Apa namanya Data dari MPN Nah itu nanti kalau mengambil data dari MPN Tanggalnya pasti sama Tapi kalau ngambil data dari itu Yang disini nanti ada yang gak kehapus Nanti berarti kan jadi double gitu Bu Yang kedua pastikan Kalau memang mau mengubah-ubah transaksi Hapus rekam lagi transaksi Pastikan periode GLP-nya terbuka Misalkan gini Ibu bisa hapus transaksi Februari Padahal modul GLP tutup Februari Itu bisa Tapi nanti jurnal baliknya ada di Maret Efeknya apa? Efeknya ya rekam Februari masih tetap terbaca itu gitu ya Ilangnya karena di bulan Maret gitu Bu Jadi kalau pakai opsi kedua Saran saya setelah dilakukan hapus transaksi manualnya Pencatatannya nanti pakai yang upload otomatis dari data MPN Ibu Itu nanti jauh lebih mudah pencatatannya Baik Mas makasih Biarkan Polri di akhir tahun aja yang memainkan itu Mas Kalau semester tahun ketiga Gak apa-apa TTK Akhir tahun Nah terlaluan Mas Anjang Siap Ibu Ijin Mas Kalau bisa itu Sekalian tutorial kan Menunya masuk ke sini Ke Sakti Menunya Pencet ini Sekalian Jadi Satkar ada solusinya Mas Gak nanya-nanya Caranya bagaimana gitu aja Mas Boleh 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 Siap Saya isin sunscreen ya Tak Tak Tepat Tak Terima kasih. Terima kasih. Itu adalah di Bendahara, setoran ada di sini nih, setoran UPT-UP Bendahara, gitu kan ya. Atau di sini ya, NPP Bendahara Perlimaan, salah satunya lah ya. Ini kalau diubah, ubah itu nggak akan bisa Bapak-Ibu. Jadi bisanya hanya dihapus, lalu direkam lagi. Ini nggak mungkin saya praktekan ya, ini sakti beneran, nanti datanya orang hilang gitu ya. Ini dihapus, lalu direkam lagi. Itu cara ubahnya. Nah, cara kalau Bapak-Ibu agar nyatet setorannya, ini kan manual nih. Waktu klik rekam itu ngisi seperti ini manual nih. Ngisi NTPN-nya, ngisi tanggalnya, ini manual semua. Cara biar rekam SSBB itu nggak manual, itu ada Bapak-Ibu. Menunya ada di upload, lalu upload data penerimaan. Upload data penerimaan, lalu nanti kita pilih yang data MPN. Kita klik data MPN. Ini maka setoran-setoran kita itu muncul di sini. Setoran-setoran kita tinggal kita klik, nanti kita validasi, kita upload. Selesai. Kita nggak perlu merekam satu per satu. Jadi data-data setorannya itu ada di sini. Dan tanggalnya akan sama dengan tanggal yang ada di SPAN. Jadi kalau yang menu tadi, itu adalah kita rekamnya manual satu per satu. Mungkin Bapak-Ibu menggunakan menu itu ya. Kalau menu ini, kita tinggal lakukan klik dan pilih data-data yang sudah ada di MPN, Bapak-Ibu sekalian. Untuk setoran-setorannya. Tapi kalau itu sudah dicatat manual, di sini mau dicatat lagi juga bisa. Tapi nanti Bapak-Ibu datanya jadi double. Jadi kalau Bapak-Ibu mau melakukan perkantarasi ini, pastikan memang manualnya memang nggak ada. Lalu Bapak-Ibu juga harus memastikan, misalkan mau hapus data, itu pastikan di modul GLP-nya itu belum tutup perode. Jadi nanti akan ada peringatan kalau Bapak-Ibu hapus itu. Bapak-Ibu baca kalau ada peringatan, misal perode ini sudah tertutup, maka jurnal akan terbentuk di perode berikutnya. Itu nanti akan kelihatan seperti itu. Bapak-Ibu jangan dilanjutkan. Bapak-Ibu kalau memang niatnya memperbaiki seperti itu, Bapak-Ibu harus minta modul GLP untuk buka perodenya terlebih dahulu. Kalau modul bendara, perodenya masih dibuka, masih bisa dibuka oleh modul GLP. Yang nggak bisa tadi modul aset tetap untuk perode bulan 6. Ini yang terkait setoran. Lalu yang kedua, yang sering membuat TDK atau selisih antara Sakti dengan SPAN itu adalah data belanjanya tidak sama. Data belanjanya tidak sama itu seringnya, ini seringnya, modul pembayaran belum catat SP2D. Padahal modul pembayaran ini untuk catat SP2D itu cukup mudah, Bapak-Ibu. Tinggal kita klik catat, lalu kita klik mencatat atau upload SP2D. Nah, di menu ini nanti SPM-SPM yang sudah menjadi SP2D, ketika kita klik catat SP2D otomatis, itu SP2D-nya otomatis akan tersatat. Otomatis. Jadi ini kita nggak perlu satu persatu ngisi nomor SP2D-nya. Ketika ini kita klik, nomor-nomor ini akan terisi semua. Kalau dia memang sudah menjadi SP2D. Nah, namun khusus untuk satka-satka BLU, ini kebetulan banyak yang BLU juga ya, itu catat SP2D-nya belum otomatis, Bapak-Ibu. Jadi dia menunya di mencatat atau upload BLU di sini. Nanti akan kelihatan transaksi-transaksi di sini. Saya akan coba masuk ke salah satu satker BLU lah ya. Ada satker BLU yang mau dijadikan contoh kode satkernya, Bapak-Ibu? Bentar, Mas. Jatuh dulu, Mas. Ya. Bayangkara gitu ya, biasanya ya. 651-252, Mas. 651-252, Rumah Sakit Bayangkara. 252, ya. Mataram. Nah, untuk yang SP2D, yang BLU ya, dia kan di sini, upload BLU. Nah, ini belum dicatat nih, banyak nih. Ada bulan 4, bulan 3, ini ya. Terutama ini ya, dua ini. Nanti tinggal diklik, dikasih tanggal di sini, tanggal SP2D-nya berapa, nomornya berapa di sini. Nah, ini masih manual ya. Jadi nanti ngopi dari Om Span aja dulu, mungkin. Oke. Yang untuk catat BLU, jadi masih agak manual. Kalau dari sini, kayaknya harus download dari Om Span juga bisa nih. Tapi cuma dua ini, nanti mungkin bisa dicatat manual saja. Terus untuk yang, kalau Bapak-Ibu melakukan koreksi SPM, itu Bapak-Ibu juga harus melakukan pencatatan koreksi. Kalau koreksi sudah ditujui, maka harus mencatatkan SP2D koreksi di sini. Nanti dia akan muncul di sini, tinggal diklik, lalu disimpan saja. Kalau sudah ada SPM atau SP2D koreksinya. Itu juga perlu dicatat. Kalau nggak dicatat, nanti akan ada selisih TDK COA. Karena di Span sudah ada koreksi, saktinya belum. Oke, ada yang Resen dari Bitbukolda Kalteng. Ijin Pak, kalau yang terkait dengan belanja bagaimana Pak? Yang mana dulu nih? Oke, dari Kalteng, silakan. Ijin Pak. Untuk monsakti kami itu kan baru 8 sakti yang masuk. Kemudian, untuk user sakti wilayahnya, itu level, ininya Pak, masih tingkat sakti, Pak, konsolidator. Belum tingkat konsolidator. Untuk usernya belum didaftarkan, Pak? Ya, sudah, Pak. Usernya sudah ada, Pak. Tiga. Tapi? Tapi, untuk buka neraca dan lain-lain itu belum bisa, Pak. Coba share screen sebentar deh. Saya pengen tahu maksudnya gimana. Bisa share screen? Kalau saya kirim ini, Pak. Buka saktinya atau buka sakti? Buka saktinya gimana? Bentar, Pak. Bukan. Tidak. Tidak. Terima kasih. Nggak bisa dipakai. Itu ada wilayah, masalahnya? Ini masalahnya, Pak. Masalah saksir. Kalau di Monsaktinya gimana, Pak? Coba kalau Monsaktinya login. Coba, Pak. Itu udah kan, Wilka, El? Tapi nanti cetak-cetak laporannya pakai Monsakti, Pak. Kalau kita tanya-tanya, Misha. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nanti pada intinya ya, Pak. Kalau satu-satunya kurang, nanti diinformasikan ke Bu Fitri, nanti kita bantu deh untuk apa. Jadi, kesalahan itu gara-gara konfigurasi awal di Satger. Satger itu konfigurasi di awal-awal masih tidak sesuai, sehingga dia nggak muncul di wilayahnya. Nanti bisa kita tambahkan itu. Itu ya, Bu Fitri ya? Siap, Mas. Kebetulan punya Kaltang udah dikirim, sih. Belum saya selesaikan ya? Iya, nggak apa-apa, Mas. Itu peran konsolidatornya nggak kepilih ya? Yang Bitku Pol Dekal Teng ya? Usernya OPRW. Oke, oke. Ini tak terusin ke teman-teman di app ini deh. Tapi untuk saturnya nanti insya Allah inilah. Bisa mungkin saya bantu deh. Untuk monsertinya perlu dimunculkan, Pak. Boleh, boleh. Dimana saatnya isunya tadi kurang, tapi udah disampaikan kan ya? Nanti akan kita tindaklanjuti kok itu. Tadi memang kan baru yang siang-siang tadi aja ya, Bu Fitri. Beberapa yang belum kan ya? Iya, kebetulan Kaltang. Termasuk, oh iya, termasuk Kaltang yang paling terakhir. Iya, terakhir ya. Jam 14.15. Eh, salah. Iya, itu Kaltang sama Suteng. Itu apa namanya? Format ininya, format ngasih daftarnya bisa diperbagi ya, Bu? Itu apa namanya? Apostrop atasnya itu salah pakai apa itu ya? Iya, 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 iya. Iya, Mas. Frisco sama Hidin. Wahyudin sama Frisco. Salam ya, tanda-tanda absurd, apa ya? Tanda yang atasnya itu salah. Tanda-tanda true. Entah dibenerin ya. Siap, Bu. Iya, makasih. Terusnya, Pak. Tanda apa itu? Ini baru muncul 8 ya. Iya. Nanti kalau itu sudah dihitung, nanti kita bantu penyelesaannya, Mas. Oke, ini sudah clear kok masalahnya di tadi penambahan yang belum kita eksekusi. Terima kasih, Pak. Ijin, Pak. Iya. Mas Anja, aku boleh tanya? Boleh, Ibu. Silahkan. Tadi kan untuk yang SP3BBLU, SP2BBLU, kemudian yang bukti penyetoran bisa diambil. Kalau misalnya kasus BLU itu yang utangan harus nginput semua nih persediaan, bisa nggak diambil seperti itu? Jadi nggak nginput satu. Kan gini, kalau BLU kan utang tahun 2021 itu kan di-input ulang lagi ya? Utang obat-obatan. Utang obat-obatan. Ya. Kalau misalnya sistemnya seperti tadi tinggal ngambil doang gitu, Mas. Jadi nggak nginput ulang. Bisa nggak, Mas? Bentar, Bu. Utang obat-obatan itu dulu kan sudah pernah dicatat. Betul, di 2021. Ya, betul. Belum pernah dibayar. Ya. Terus sekarang kan kalau mau pakai akun itu kan harus input obat-obatannya, gitu kan? Betul, ya. Nah, yang sekarang itu nggak perlu detail-detail, Bu. Misal, belanja obatnya katakanlah 500 juta. Barangnya itu banyak banget. Itu tulis aja 1 500 juta. Nanti kan dikeluarkan lagi tuh. Kan mau dikoreksi juga itu. Iya kan? Itu kan nggak dipakai lagi. Nanti kan jadi double kan? Kalau dicatat lagi. Iya. Iya, di BSD-nya catat aja 1 500 juta. Nggak perlu dirinci banyak barang 500 juta seperti itu, Ibu. Nah, kalau barangnya belum habis? Lu kan barangnya sudah ada di saldo 2021, Bu. Jadi nggak berpengaruh nih kalau hanya ditulis 1 500 juta gitu nggak berpengaruh ya, Mas? Nggak ngaruh. Kan itu mau dikoreksikan, Bu. Ini kan khusus yang utangan 2021 kan yang dibahas. Iya. Kalau 2021 itu nanti kan model pencatatannya tetap buat BAST, tetap pilih persediaan, lalu persediaan kita koreksikan gitu kan? Mas, share screen atau Mas? Diajarin, Mas. Gimana ya share screen-nya? Ini memang yang ubat-ubatan belum dicatat sama sekali. Jangan-jangan udah buat BST-nya? Belum, Mas. Belum. Justru BLU itu masih kebingungan. Karena waktu pertama Mas Agung memberikan sosialisasi itu meng-input semuanya gitu loh. Nggak. Ini kalau yang belanja tahun berjalan, iya memang seperti itu. Ini yang ditanya yang... Utang 2021. Posisi 31 Desember ada utang obat nih. Ya kan, Mas? Saya boleh di... Ini enggak? Saya tak buka Rekond deh. Saker apa misalkan tuh? Saker... Kediri, rumah sakit BLU Kediri. Heru, kode saturnya berapa Her? Ika? 644-044. 644-044. 644-044. Ini kan, utangnya ini, obat-obat ini sebagian ya? Yang ini? Iya, Mas. Ini katakanlah utangnya 500 juta gitu ya. Gini ya, Bu ya? Berarti ini belum diisahkan ya di 2022 akhirnya ya? Utangan ini ya? Belum. Karena bingung mau nyatet apakah harus detail atau enggak gitu kan? Iya. Ya, oke. Jadi gini, nanti utangnya itu berapa? Itu kan yang penting kebutuhannya untuk pengesahan. Nanti waktu dikomitmen, waktu membuat BASD ini... Tuh, bisa. Tuh, bisa. Nah, waktu membuat BASD ini ya, misalkan gini ya. Hari inilah misalkan. Pengesahan ubat tahun lalu ya. Tuh, bisa. Pengesahan ubat tahun lalu ya. Pengesahan ubat tahun lalu ya. Itu punya Mataram, Mas. Ya. Tapi kan punya ini ya, punya saldunya. Untuk contoh doang. Oh, iya. Nanti ada juga masalahnya nih tadi, Mataram ini. Yang utang itu dia. Utangan juga sama kan? Sama, tapi dia udah nginput BASD. Sudah dibayar, terus sudah didetailkan, dan sudah dikeluarkan dengan pemakaian. Dengan pemakaian? Iya. Yang ini nih, Mataram. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nanti saya jelaskan itu gimana ini ya. Ini kan gini misalkan, yang dikediri itu kan belum dilakukan sama sekali kan. Jadi nanti barangnya nanti langsung pilih aja satu aja gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Biar apa namanya, nggak capek. Toh itu juga mau dikeluarkan kan gitu kan. Misalkan apa sih? Nama barangnya obat cair gitu ya misalkan. Ini tulis di sini satu aja. Misalkan 500 juta tulis. Berapa tadi saya tulis? 500 juta. Ijin nggak Pak? Dari rungkit ke diri. Itu kemarinnya sudah di BASD kan? Oh, udah. Terus? BASD21. Sudah didetailkan, terus? Terus? Sudah dipakai juga? Belum dipakai Pak. Belum dipakai ya? Siap. Oke. Berarti yang untuk rungkit ke diri, kan karena belum dipakai, artinya kan barangnya masih ada. Harusnya kan, berarti sekarang double ya posisinya Mas ya? Siap Pak. Double. Karena di 2021 sudah ada saldunya ditambah yang sekarang. Nah itu barang-barangnya juga didetailkan sama persis atau digelondongkan di satu tempat Mas? Mau di izin Pak, di tempat kami didetailkan satu persatu Pak. Satu persatu ya? Siap. Itu makan waktu plus waktu inputnya itu loading terus itu Pak, yang bikin lama Pak. loading waktu pilih barang ya? Siap. Itu harusnya nggak perlu satu persatu sih, kan toh mau dikeluarkan di koreksi juga. Jin Bapak, kalau BASD Januari itu memang campur sama pembayaran belanja bulan Januari juga Pak. Jadi nggak hanya pembayaran utang aja. Ya, seharusnya bisa dipisah tuh. Dipisah antara yang, apa namanya, bayar utang sama yang bukan. Tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur kan? Atau udah terlanjur juga kan? Siap. Jadi persediaannya jadi double ya? Iya Bapak. Belum dikeluarkan di pemakaian. Kalau yang di Mataram tadi, dipakai pemakaian itu untuk ngeluarin itu atau memang ada pemakaian sendiri? Halo? Kediri? Siap, Bu. Iya, yang Kediri belum. Yang Mataram, case-nya kan serupa nih. Belum ada ya? Yaudah, yang Kediri itu nanti berarti apa namanya? Sebenarnya bisa aja sih nanti pakai waktu opnam fisik sesuai dengan kondisi barang terakhir atau bisa lakukan koreksi di sini sebenarnya. Menggunakan menu di persediaan transaksi koreksi lalu koreksi jumlah. Jadi misalkan barangnya obat A gitu ya. Kan saldo 2021 10 botol. Utangan semua katakanlah gitu. Terus dapat tambahan lagi 10 botol yang harusnya baru dibayar itu 20. Padahal harusnya 10 kan gitu ya Mas ya? Siap, Pak. Pak Ijit. Kalau kalau saya... Ini sebetulnya kami itu kesulitan, Pak. Karena setiap narasumber itu selalu berkata berbeda-beda. Kemarin waktu Zoom sama Bu Fitri, narasumber dari SITP, Pak Wiko, itu perintahnya itu mendetailkan perbarang, Pak. Nah, terus waktu kami konsul ke wilayah, ke satkar wilayah kami, untuk koreksi itu... Anu, Pak? Ngaruh di rekon pencetetan, eh, rekonnya wilayah gitu, Pak. Jadi dari wilayah itu mintanya pakai pemakaian. Halo? Ya, dari utang barang itu keluarnya pakai pemakaian, Pak? Sebenarnya ya, kalau pun mau pakai pemakaian, mau pakai koreksi, jurnal yang terbentuknya itu nanti akan di-in-outkan sama akun utangnya sebenarnya. Sebenarnya hilang juga gitu. Bedanya gini, kalau pakai pemakaian, jurnal terbentuknya adalah beban konsumsi ya. Kalau pakainya adalah koreksi, jurnalnya adalah koreksi, jurnalnya adalah beban penyesuaian nilai persediaan. Gitu, Pak, ya? Itu kan jurnal terbentuknya. Sedangkan akun utang di GLP masih ada, kan, Pak, ya? Betul? Iya, makasih, Pak. Utang yang 2002 berjalan ini kan masih ada, Pak. Dari koreksi itulah nanti di jurnal, yaitu jurnalnya adalah utang berkurang, berarti didebat, bebannya di kredit. Bebannya itu tergantung Bapak menggunakan menu apa untuk mengeluarkan. Kalau menu yang digunakan adalah menu pemakaian, jurnalnya berarti utang pada beban konsumsi. Kalau Bapak menggunakan menu koreksi, jurnalnya adalah utang pada beban penyesuaian nilai persediaan. Intinya sama, Pak. Intinya bahwa barang itu harus dinormalkan jumlahnya. Izin, Pak. Kemarin Pak Krishna, Pak terkait utang BLU, untuk mengeliminirnya itu, debitnya utang lawannya koreksi lainnya, Pak, kreditnya? Bukan di impuan penyesuaian, Pak? Jadi karena runutan transaksinya ini, bukan gini, Pak. Sebenarnya ketika Bapak itu melakukan transaksi, apa namanya, pemakaian, misalkan ini, Bapak melakukan transaksi makanan, itu kan jadi beban tuh, beban pemakaian, beban konsumsi. Padahal sebenarnya beban konsumsi pada tahun itu, apakah 10 atau 20, Pak? Kalau misalkan contoh tuh, tahun lalu 10, tahun ini ketambahan 10, kan jadi 20. Katakanlah dipakai semua nih, beban konsumsinya itu kan jadi 20, kan? Betul nggak? Harusnya padahal kan 10. Iya nggak? Tapi nanti cobalah saya konfirmasi lagi kepada Mas Krisna juga, biar Bapak Ibu juga nggak bingung nih, tadi saya juga agak terketul juga nih, masing-masing narasumber beda, beda ininya ya, Pak, madapnya gitu ya. Terus ini, Pak, tadi kan pecatatan di Bendahara kan gelondongan ya, Pak ya, di BA-nya, Pak ya. Bapak pilihan kan bisa cukup satu aja, Pak ya, misalnya buat cair itu, Pak. Tapi nanti di persediaannya, atau modul persediaannya tetap harus detail, Pak, ya kan? Ya, karena sebenarnya itu kan barang itu, barang itu kan sebenarnya nggak ada, Pak, sebenarnya. Itu kan cuma, apa namanya, cuma kita kayak semacam ngakal-ngakali, biar kita bisa membuat pengesahan. Jadi sebenarnya kalau, ini karena berbedaan cara pandang ya, Pak. Kalau saya sih pakai cara simpel gitu, pilih satu, didetailkan satu, nanti dikeluarkan satu, toh itu secara realnya, kita nggak mengeluarkan barang itu gitu kan. Betul nggak, Pak? Betul, Pak. Kita kan cuma... Berarti turunannya sama lah, Pak. Ya, berarti di pesediaan. Intinya sama, tapi kita lebih ringkas. Itu khusus untuk yang hutangan ya, Pak. Tapi kalau untuk yang... Ya, sama, Pak. Kita baru memang harus detail, Pak. Gitu. Terus yang rumkit bayangkara itu, Mas, yang sudah dipakai nih, sudah dihabis pakai, itu gimana? Yang hutang. Ya, itu sebenarnya berarti hutang pada beban konsumsi. Beban persediaan konsumsi. Oke, menurut Bapak. Nah, tadi kita WA sama Mas Krishna, ini masih ada chat tadi saya, saya jelasin. Nah, Mas Krishna bilang gini, modul komitmen rekam ulang BAST 2021 dalam kurung Dami aja untuk trigger SP3B. Modul pembayaran, proses SP3B. Modul persediaan, pendetailan sekaligus, koreksi jumlah aset, karena asetnya sudah tercatat di 2021. Selanjutnya, terakhir, modul GLP, jurnal utang kepada pihak ketiga BLU, debit, kreditnya koreksi nilai persediaan. Jadi, kita ikuti. Boleh dikirim ke chat, Mas. Saya coba. Oke. Sudah, Mas. Recording in progress. PPM tipe A1 yang di atas 150 sagel, selamat kepada KPPS Ajukitang, ya, mungkin nilai tersebut ini, saat 83,41, atau kenaikan area tersebut ini. Bentar, ya. Oke, ini coba saya juga sambil komunikasi dengan Mas Desna, ya. Nanti ini ya, nanti saya ini ke Mas Desna, ya. Ternyata nggak ada nomornya, Mas Desna. Nomornya saya kirim di chat, Pak, ya. Oh, ada. Boleh. Biar clear, ya. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 stop ya enggak, maksudnya kembali ke halaman depannya ke beranda ke ini ke hasil rekonnya rekonsaktinya ke luar deh klik menggunakan akun sakti klik menggunakan akun sakti klik menggunakan akun sakti oke ini masih ya secondnya ya ini ya mungkin bayangkara ini yang saya oh ya selisihnya hanya satu sih yang lain-lain itu nggak selisih tapi ada satu selisih coba di tdk rupiahnya dulu Pak di kanan dulu aja Pak ini tdk rupiah ya coba di sini klik kanan dulu yang ini yang saya gambarin tuh mana mas klik kan yang saya kasih warna klik kanan buka di link baru aja ini mas NBP ya benar pun pajak ya selisihnya di PNBP nya Pak yang belanjanya nggak ada masalah sekarang coba di detailnya kembali ke tab satunya nah caranya seperti ini balik-balik ke sini lagi ya terus yang di detailnya aja ini ya ke kanan juga ya ya yang tadi ini ya ya terus ini di klik filter Pak filter Oke pilih yang PNBP gelap ya agak ke atas Pak itu pendapatan bukan pajak-pikirin ini mas ya nah ini yang jadi selisih ini Bapak nanti analisanya gini analisanya adalah misalkan ini dengan ini ini enggak apa-apa ini berarti enggak selisihkan ah beda tanggal ini enggak apa-apa ini enggak apa-apa kan gitu ya nanti baru nanti kelihatan ini enggak apa-apa terus tiga ini juga enggak apa-apa ini enggak apa 3 juta enggak apa-apa nah selisihnya ternyata ada di dua transaksi ini yang belum dicatat Pak itu atau mas April ya 18 api sama tiga Juni itu kira-kira caranya Oh gitu ya walaupun secara tertulis ini selisih tapi kalau udah kocokkan ketemu ya berarti enggak masalah Mas ya enggak apa-apa ini kan cuma beda tanggal beda itu enggak apa-apa Oke mas mas sama-sama berarti kalau TDK detail enggak masalah Mas ya penting bukan TDK rupiah sama TDK cuanya ya betul di dua itu Mas otomatis terbentuk apa surat kasih rekonya Mas Pak izin kalau yang TDK pendapatan PNBP tadi kan masuknya di bendahara upload data penerima Oke kalau yang TDK nya pengembalian belanja untuk yang seperti nanti gaji kemarin muncul TDK itu bagaimana Pak ya tadi saya sampaikan bahwa yang pengembalian belanja yang gaji itu masih ada pak Pak jadi itu nanti di kami penyelesaiannya masih ada masalah di saktinya waktu pembentukan jurnalnya nanti kami yang menyelesaikan khusus yang untuk itu ya kalau pengembalian belanjanya setoran itu nanti pencatatannya di menu bendahara catat setoran pengembalian belanja nggak bisa pakai upload itu tadi kayaknya itu Pak yang terkait belanja pengembalian belanja yang dari potongan SPM masih ada masalah memang dari sisi aplikasinya gitu ya siap termasuk ini Pak yang akun 52 pengembalian belanja tahun yang anggaran yang berjalan jadi kita tadi itu ada lotung selisih 5 juta jadi saya input manual Pak di setoran itu potongan potongan SPM itu Mas enggak enggak pengembalian belanja memang setoran kan ya setoran kekas negara kalau setoran memang harus dicatat manual Mas nah betul memang yang ada tujuh ada satkar satu bin Mas tuh selisih 75 ribu pengembalian belanja itu potongan SPM tunjangan umum itu memang dah angkut katanya makanya selisih yang itu jangan jangan dicatat di setoran yang itu nunggu kami karena memang enggak bisa dicatat karena MP nya enggak keangkut di bendahara ininya setorannya oke ya Mas betul Makan ada lagi mohon izin Pak ya mohon petunjuk Pak ini dari ada satkar Pores Lobau ketika kita cek di apa antara Span dengan Sakti itu terdapat double pencatatan PNBP di Sakti Pak berarti satkernya nyatanya double dihapus salah satu Mas Oh jadikan memang waktu ambil adeka dari Simponi itu ya dua kali uploadnya Mas Oh ya itu berarti harus dihapus Oh siap terus kemudian Pak mohon izin untuk mungkin saya terlambat masuk mungkin tadi Pak untuk user Monsakti wilayah Polda Pak Polda Sultra belum ada Pak mohon izin udah mendaftarkan ke Hai siap ke Hai kami melalui salon satu Pak Bu Fitri yang Sultra ada isu kah mendaftarannya iya kemarin yang yang daftar ulang tuh hanya social yang lain sudah turun kadang langsung ke SMS sama ke email kan Mas SMS kami belum dapat izin nanti kita cek lagi ke Mas Romi deh Mas ya nanti di cek lagi ya Mas sudah lagi izin Pak satu lagi jadi rumkit lagi nih NTB jadi rumkit itu ada belanja modal peralatan dan mesin BLU namun di modul komitmen pendetelan akunnya itu dia dimasukin oleh operator komitmen angka 7 digit pertama otomatis itu kan larinya gedung pembangunan Pak ya KDP KDP iya larinya KDP namun akunnya itu kan harusnya belanja modal laksin nah itu petunjuknya gimana ya Pak tadi kita coba input di KDP dulu di perolehan bisa masuk ya KDP nya itu apa gedung bangunan dalam pengerjaan atau peralatan mesin dalam pengerjaan peralatan dan mesin dalam pengerjaan oh nggak apa-apa didetailkan aja habis itu di penyelesaian pembangunan langsung jadi biar nanti jadi peralatan mesinnya bisa kok terus nilai yang kan di perolehan nilainya sudah kita ambil semua nih kayak 313 juta nih nah terus kalau dia minta nilai anggaran di penyelesaian itu kita masukin berapa nol aja nggak nggak perlu masukin itu nanti otomatis jadi 313 sesuai nilai KDP nya oh siap oke terima kasih ya ya terima kasih Mas ya bersama-sama Mas ya seharusnya dicatat sebagai apa ini kan KDP Pak izin pembangunan harusnya dicatat sebagai gedung dan bangunan dalam pengerjaan tetapi di modul komitmen itu pilih kode barangnya dicatat sebagai gedung kantor permanen Pak sehingga ketika dicek di pembelian di Anufa dia muncul pembeliannya jika di pembayarannya setiap termin berarti 2 kali termin berarti 2 pembelian gedung dan bangunan Pak ya ya mohon petunjuk Pak untuk selanjutnya Pak oke apalah bikin ini ya dong saya cari dirinya dulu ya saya pernah bikin apa langkah-langkahnya ada intinya bahwa itu nanti tetap didetailkan menjadi pembangunan permanen ya lalu dilakukan koreksi tentatataan jadi dihapus gitu ya habis itu nanti KDP-nya kita yang pertama rekam sebagai perolehan lainnya KDP ini yang kedua nanti kita lakukan saat pakai modul jadi barang pertama ya barang kedua lalu diperkasi tentatatan habis itu rekam KDP ini barang pertama ya barang kedua didetailkan juga koreksi pencatatan lalu di koreksi KDP pertama lalu habis itu yang ini jurnal manual berikutnya 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 adalah pendapatan perolehan lainnya berikutnya adalah 39116 yang kedua tidak perlu berikutnya 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 seperti ini saya kirimkan di chat ya saya saya kira bisa di mohon petunjuk Pak untuk menunya yang apakah langkah-langkahnya Pak izin karena sampai sekarang masih TDK Pak izin nah koreksi koreksi setoran ya koreksi setoran itu nanti yang disaktif itu hapus pencatatan ya pertama langkahnya adalah hapus pencatatan yang kedua rekam dengan sesuai koreksinya itu ya Pak selangkahnya jadi koreksi itu kan semua baru di sisi sepatnya saktinya itu yang salah itu harus dihapus lalu direkam lagi dengan kondisi sesuai hasil koreksinya rekaman uang masih Pak rekaman uang gak bisa pakai dari MPN terima kasih Pak izin Pak kebetulan ini Pak masalah jurnal Pak kami nih ada hibah di BLU Pak awalnya kami pikir nih pelakuannya sama dengan yang waktu simak Pak tapi ternyata beda pencatatannya ya Pak ya hibah barang jadi kami di Polda Kalbar nih ini ada hibah barang berupa laksin Pak jadi awalnya kami pikir tuh sama pencatatannya seperti di disimak Pak langsung dimasukkan ke menu tambah hibah hibah masuk Pak tapi setelah kami koordinasi tadi itu dengan Pak Aspar itu beda ya Pak ya katanya melalui proyek lainnya Pak atau gimana Pak di BLU karena kan BLU kan tidak melalui pengesahan kalau hibah itu Pak oh hibah barang tanpa pengesahan ya di BLU Pak ya BLU kan langsung ya Pak tanpa pengesahan oh iya berarti sesuai saran Pak Aspar itu Pak saya kira hibah yang pakai FCS berarti langsung direkam setiap perlahan lainnya dulu atau di jurnal apa namanya apa pendapatan pada ini ya hibah ya ya sesuai saran Pak Aspar itu Pak Aspar juga masih nyari ininya Pak masih istilahnya masih itu benar Pak kita juga menunggu kita sama tahu Bapak lebih tahu juga kan masalah di sini iya tapi saya juga perlu memastikan ya Pak karena apa namanya hibah barang yang saya ini hibah barang yang ini hibah barang yang ini yang ini terlanjur terlanjur rekam di di modul AC itu gimana Pak ya hapus aja Pak ya emang di modul AC kan rekamnya pakai modul apa kalau pakai modul Ibah masuk Pak nggak bisa kalau nggak bikin BST emang pakai maksud Ibah masuknya apa di menu Ibah masuknya itulah di modul AC emang bisa Pak di Ibah masuk kalau belum ada BST nya nggak akan bisa Pak BST nya sudah ada kami udah dapat oh bikin bikin BST namanya Ibah kan dapat BST Pak iya tapi BST yang direkam di modul komitmen itu tujuannya untuk pengesahan sih Pak oh nanti saya cek lagi Pak ya di modul siap Pak siap Pak Bapak izin dari Bitku 2 Pak ya saya izin sambil copel ya nih siap Pak izin dari Bitku 2 Pak mau bertanya ya silahkan chapter kami ada yang melakukan penyetoran Pak untuk belanja pengembalian belanja barang tahun yang lalu kemudian kemudian tadi kami coba input di modul bendahara terus di input setoran UP TUP PNBP ya Pak ya itu masuknya di PNBP umum tapi akunnya mati ya Pak ini setoran tahun lalu kan sudah bener pakai PNBP itu siap pakai PNBP umum kliknya tapi pas mau milih akunnya itunya mati Pak akunnya mati boleh di share screen lagi boleh di share screen lagi boleh di share screen lagi itu di di satker Pak mohon izin harusnya bisa sih rekam tadi setorannya setoran PNBP kan akunnya berapa setoran belanja barang iya Pak setoran akunnya 425 berapa gak apal ya iya gak apal Pak ijin intinya kalau akunnya depannya 4 itu harusnya bisa pakai setoran PNBP umum nanti pilih yang non SBS gitu nanti gak bisa langsung pilih akun Bu dipilih dulu program kegiatannya yang penting ada program kegiatannya nanti bisa di bisa di ini bisa di apa namanya bisa diisi akunnya jadi kemungkinan karena dia pilih dulu program kegiatannya siap siap Pak nanti kami coba Pak terima kasih Pak ya jadi kalau perekamannya yang disini setoran ini kan PT UP ya kan sini PNBP umum terus non SBS ini memang gak bisa langsung pilih akunnya disini harus milih program dulu disini salah satu aja gitu program kegiatannya diisi baru langsung akunnya disini pasti muncul kayak gini iya kan oh iya iya siap Pak siap jadi program kegiatannya harus diisi siap iya terima kasih Pak sama sama lagi sebenarnya cukup ya saya udah berapat soalnya cukup ya Bu Fitri nanti kapan-kapan lagi deh iya 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 Mas bentar itu pasti udah malem di Ambon izin bisa satu lagi Bu dari Pulau Sulut putih aja orang dah mohon izin Mas udah masuk mohon izin Bu rekan-rekan sekalian silahkan silahkan dari Sulut silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan siap izin terima kasih kemudian Pak ininya Pak Anjanya udah kemaleman itu mau sholat maghrib jangan-jangan izin Pak terima kasih kesempatannya Komendan izin semua mau menanyakan untuk transaksi yang telah terlanjur dilakukan kan kan di logistik biro logistik ada terjadi yang kayak dia terjadi kesalahan kode barang kode kode akun yang harusnya gedung bangunan tapi dibuat tanah nah di kami telah dilaksanakan transaksi pembelian sudah approve sampai ke langkah reklas keluar cuman masalahnya itu kan KDP disaat akan dilakukan reklas masuk itu sudah nggak bisa dilakukan reklas masuk karena nggak bisa ada kode barangnya nggak ada karena dia KDP nah masalahnya sudah terlanjur reklas keluar yang langkah selanjutnya apa yang harus kami lakukan karena itu sudah terlanjur di reklas keluar Pak iya iya itu lanjutkan aja reklas masuk ke salah satu barang aja mengorbankan barang satu lagi habis itu baru dikoreksi pencatatan jadi urutannya ya jadi ini harus sedikit apa namanya nambah langkah gitu ya karena memang ya namanya kena salah ya ini di koreksi pencatatan apa namanya di reklas masuk salah satu barang lah jangan barang yang sama terus itu barang yang habis reklasnya itu dikoreksi pencatatan baru setelah itu catat perolehan lainnya KDP itu ya Pak itu ya Pak catat perolehan lainnya KDP KDP nya baru atau pengembangan ini Pak baru kan siap baru Pak baru ya siap baru iya langkahnya seperti ini lalu di jurnal ini di sini di sini di sini di sini di sini di sini listnya berarti Ini saya kirim ke chat ya Sudah ya Pak Yang terakhir kalau seandainya dia Begini Pak ada juga kejadiannya Dia memakai kode akun 523 belanja barang untuk pemeliharaan Terimputnya malah ke tanah Kalau kasus begitu gimana Pak? Apa sama juga langkahnya? Harusnya jadi barang atau enggak? Harusnya enggak kan? Harusnya dia ke jasa Pak itu Karena dia harwat Dicatat dulu lalu dikoreksi pencatatan Sampai situ doang Tata tanah Koreksi pencatatan Jurnal Debitnya adalah 523 sekian sesuai akunnya Kreditnya adalah 39 Saya kirim di chat 523 sekian sesuai akun yang dipakai belanjanya Itu Pak Siap Terima kasih banyak Pak Sama-sama Satu saja Pak Satu saja Pak Bantan Masih ada lagi yang mau tanya nih Jangan lama-lama nih kasihin Pak Anjarnya nih Pak Anjarnya nih Satu lagi gak apa-apa nih Satu lagi Ternyata Ternyata sama penaturan komitmen di inputnya itu Bener-bener dikita cukai Yang selama ini kan gak boleh Barang tersebut sudah dilakukan pengeluaran Terus sudah diakluk Terus dalam koreksinya bagaimana Pak Kalau sudah terlanjur habis gak bisa dikoreksi Pak Tapi itu nanti bebannya kan salah Ya kan Bebannya nanti di jurnal aja Beban konsumsi pada beban apa itu Cukai matre gitu Karena udah dipakai habis Silahkan Oke oke Makan dulu masuk Selamat-selamat Baik rekan-rekan sekalian Tadi kita sudah mendapat penjelasan dengan sersama dari Pak Anja Terkait masalah Monsakti Mungkin kita masih ada sisa waktu Beberapa hari nanti menjelang pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Tahun 23 sampai 27 Nanti rekan-rekan kalau ada persoalan ada masalah Bisa nanti WA ke Bu Fitri Atau ke kami Atau kalau berkenan nanti Pak Anja nanti ada nomor handphone-nya sebagai helpdesk Nanti kalau ada persoalan-persoalan terkait masalah pelaksanaan Monsakti Dengan harapan nanti pada waktu proses penyusunan laporan keuangan semasa satu ini Kita gak ada hambatan Semoga kita bisa Kembali nanti meraih opini WTP yang ke-10 kalinya Jadi gak ada masalah lah terkait masalah migrasinya Demikian juga nanti Monsaktinya juga Mungkin ini saja beberapa hal yang ingin saya sampaikan Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Buat Pak Anja Dan rekan-rekan sekalian yang sudah mau berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan sore hari ini Dengan harapan nanti apa-apa yang sudah didapatkan silakan Rekan-rekan meng-upgrade sendiri ya Nanti ada bahannya juga materi-materi nanti kami share nanti di kelompok Pusku Presisi Nanti silakan di-update Silakan nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa disampaikan nanti di sana Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bila Taufik wa widayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi Terima kasih Pak Anja Terima kasih Pak Bapak Terima kasih Pak Juhl Terima kasih Pak Juhl Terima kasih Pak Juhl Terima kasih Komandan Iya izin lep ya Terima kasih Komandan Siap dan Ijin lep Pak Terima kasih Pak Siap dan Siap dan